Intro Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Bali semakin tinggi. Kondisi ini terlihat dari data yang dirilis saat gas penanganan COVID-19 provinsi Bali pada hari ini. Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 mencapai 93,8 persen. Angka ini jauh berada di atas tingkat nasional maupun global atau dunia. Jumlah pasien yang sembuh dari paperan virus corona di Bali hari ini mencapai 272 orang. Dan pasar mendominasi dengan melaburkan 139 pasien sembuh. Secara kumulatif, jumlah pasien sembuh dari paperan virus corona saat ini mencapai 40.605 orang, ada 93,8 persen. Tambahan pasien baru yang terpapar virus sehari ini sebanyak 207 orang. Selain dari 9 kabupaten kota di Bali, tambahan pasien juga berasal dari kabupaten lainnya sebanyak 3 orang. Total pasien COVID-19 yang ditangani saat gas penanganan COVID-19 provinsi Bali hingga hari ini sebanyak 43.289 orang. Laporan kasus kematian akibat virus corona masih tetap terjadi meski angkanya stabil di bawah 10 orang. Hari ini 8 orang dilaporkan meninggal, 5 diantaranya berasal dari Denpasar dan sisanya dari Bangli, Karangasem, dan kabupaten lainnya. Total pasien meninggal saat ini menjadi 1.266 orang atau 2,92 persen. Diinginnya pasien sembuh yang terjadi hari ini beribas pada penurunan jumlah pasien yang masih dirawat di Bali. Hari ini terjadi penurunan sepanjang 73 orang. Sehingga jumlah yang masih dirawat hari ini menjadi 1.418 orang atau 3,28 persen dari total pasien yang ditangani. Angka ini diharapkan terus berkurang mengingat gencarnya vaksinasi yang lakukan Pemprov Bali menjelang dibukanya pariwisata internasional untuk Bali pada Juli mendatang. RahadibaliPos melaporkan.